Minibus berpenumpang satu keluarga Saltegal Drimo Banyue yang terprosok ke dasar sungai Steyl akhirnya berhasil dievakuasi. Proses evakuasi dengan menggunakan mobil direct ini pun jadi tontonan warga dan pengguna jalan yang melintas. Setelah berhasil dievakuasi, minibus jenis Toyotaki Jang Bernopol N1418ZG ini langsung dibawa ke unit lantas Polsai Kenteng pada Selasa 2 Januari 2023. Terlihat kondisinya masih utuh meski beberapa bagian kendaraan kondisinya penyok. Proses evakuasi sendiri jadi tontonan warga dan pengguna jalan yang melintas, akibatnya lalu lintas di sekitar tempat kejadian sempat tersendat. Banyaknya warga yang penasaran adanya peristiwa itu membuat mereka berhenti di sekitar TKP hanya untuk sekedar mengabadikan proses evakuasi mobil naas tersebut. Kadit Lantas Polsai Kenteng itu Nanang Wardana mengatakan, medan yang terjel serta curam jadi hambatan tersendiri saat proses evakuasi bangkai kendaraan dilakukan. Meski begitu, proses evakuasi berjalan lancar. Kondisi medan yang terlalu dalam dan curam, kalaupun ditarik pakai derek juga kejulitan, kalaupun ditarik pakai kren juga curangnya terlalu dalam. Ini yang kita nanti akan diskusikan dengan pihak pemilik mobil maupun beba operator. Ini pagi ini yang kita payahkan untuk membersihkan jembatan ini yang memang satu sempit, dua rawan padat kemacetan, apalagi hari ini hari libur tahun baru. Jadi saya bersama anggota semaksimal mungkin dibantu dengan Zenkom dan Zeddy Suk untuk mensterilkan jembatannya dari orang-orang yang menonton bangkai dari mobil di bawah ini. Sebelumnya dikabarkan, minibus jenis kijang warna silver yang dikemudikan Muhammad Tubari asal Purwasli kecamatan Tegeldrimo Banyuwangi terperosok ke aliran sungai style-desa style kecamatan Genteng Banyuwangi. Insiden yang nyaris merugut nyawa sopir beserta lima orang penubang itu terjadi pada minggu malam atau jelang perayaan malam tahun baru. Dari Banyuwe Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.